Setiap diri manusia itu ada sistematik Sistematik atau sistem otomatis Dan itu di luar rancangan kita Itu asli rancangannya Tuhan itu sendiri Nah ketika Seorang manusia hidup itu menyadari bahwa Asal-usulnya itu dari Tuhan Lalu menuju kepada Tuhan Ustaz mahasiswa khawatir Sistematik itu langsung aktif Otomatis Pak Saya lanjutkan dengan Titipan pertanyaan dari teman-teman Ini ada pertanyaan Benarkah Nyai Rorokidul berhijab? Apakah beliau waliullah? Apakah Nyai Rorokidul Apa benar Nyai Rorokidul itu berhijab? Dan apakah Nyai Rorokidul itu adalah seorang waliullah? Kalau tentang hijab Bisa iya bisa tidak Tapi kalau tentang waliullah bukan Kenapa saya katakan Bisa iya bisa tidak Nyai Rorokidul Itu kan ajudannya Dewi Samudera Dewi Samudera Nyai Rorokidul itu ajudannya Dewi Samudera Nah karena dia adalah ajudan Ketika ada manusia yang berkeinginan menemui Dewi Samudera Sudah pasti Dewi Samudera akan memerintah ajudannya kan Nah ketika ajudan ini menemui seorang manusia yang tujuannya ingin bertemu dengan Dewi Samudera Ada kalanya dia itu menyesuaikan diri Menyesuaikan diri Misal contoh Ini apa namanya Katakanlah orang India ya Yang ingin bertemu dengan Dewi Samudera itu adalah orang India Nah yang diperintah untuk menemui kan ajudannya Tersebut Nyai Rorokidul Nah bisa jadi Nyai Rorokidul ini tadi menggunakan pakaian adat India Kalau orang Jawa ya dia akan menggunakan pakaian adat Jawa Atau ada kalanya juga dia tetap menggunakan pakaian aslinya Itu kalau Nyai Rorokidul Berarti sesuai kultur yang ada Iya Kalau yang ditanyakan Nyai Rorokidul Dan Nyai Rorokidul itu bukan waliullah Tapi ajudannya Dewi Samudera Yang perlu kita garis bawai disini Ada perbedaan antara Nyai Rorokidul dengan Dewi Samudera Ada perbedaan disini Bisa dijelaskan Ya kalau Nyai Rorokidul Itu awal mulanya dari bangsa kita manusia Dari bangsa kita manusia Maka ada sejarah Nyai Rorokidul yang menguasai pantai Jawa Barat Itu keturunan dari Prabu Siliwangi Kan ada kan mungkin pernah dengar cerita-cerita itu Berarti itu memang benar adanya Benar adanya Itulah Nyai Rorokidul Jadi Nyai Rorokidul itu jumlahnya enggak satu Ada lima Nyai Rorokidul itu ada lima Dan lima ini masing-masing memiliki Tugas menjaga pantai sendiri-sendiri Mulai dari pantai Ujung Kulon Sampai Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Dan Bali Oh gitu ya Ya itu yang jaga Nyai Rorokidul semua Jadi enggak satu Jadi ada lima ya Ada lima Nah ini latar belakangnya Masing-masing berbeda-beda Ada yang dari keturunan Prabu Siliwangi Ada yang dari Bidadari yang kemenungsan Dan lain sebagainya Tapi kalau Dewi Samudra Ini berbeda Gitu loh Kalau Dewi Samudra Ini Nabi Dia adalah manusia abadi Yang diberi amanah oleh Tuhan Untuk menjaga seluruh laut Apakah beliau berhijab Bisa dikatakan berhijab ya Kenapa? Karena seluruh tubuhnya Itu ditutupi pakaian Serba emas Intan berlian Dan sutra Jadi hanya wajahnya saja yang kelihatan Selain wajahnya itu tertutup rapih Serba emas pakaiannya itu Serba emas Intan berlian Kalau ada selendang Selendangnya sutra Dan rambutnya juga Bisa dikatakan sutra Gitu ya? Ya Jadi bisa dikatakan Bisa disebut berhijab kan Ya Enggak kelihatan Dan beliau tidak bisa bergeser dari Singgasananya Ya Beliau tidak bisa bergeser Dari Singgasananya Sebab itu Setiap kali ada manusia Yang berhati baik Ingin menemui beliau Beliau mengutus ajudannya Karena beliau tidak bisa meninggalkan Singgasananya Kalau beliau meninggalkan Singgasananya Tsunami Tsunami Ini Kita kembali ke Nyiroro Gidul Pak Web Tadi Pak Web kan mengatakan Kalau Nyiroro Gidul itu Awalnya kan masih keturunan Bangsa manusia Ya Ada gak Pak Web Bukti-bukti yang bisa Memvalidasi teman-teman Sedikit buktilah Kalau memang itu benar-benar Keturunan manusia Kalau ada Coba Pak Web Minta tolong Dijelaskan secara Kalau berbicara Bukti Berarti kita harus Rihilkan Ya Harus Rihil Kalau ada teman-teman Kita di luar sana Yang membutuhkan Bukti Rihil Tentang Nyiroro Gidul Bisa temui saya Ajak saya ke Pantai Selatan Saya temukan secara langsung Lebih Rihil kan Belum ketemu udah kabur Saya pertemukan secara langsung Lebih Rihil kan Tapi kalau dengan Dewi Samudera Itu lain urusannya Ini dari riset Zunaidi Garis tangan Pak Web Apakah menentukan nasib seseorang? Ini yang banyak Tidak Apa alasannya Pak? Coba bisa diterangkan Pak Terlalu remeh Terlalu remeh dan sepele Kalau nasib manusia hidup itu Ditentukan oleh garis tangan Lawang manusia hidup itu adalah Makhluk paling sempurna Dibanding makhluk-makhluk lainnya Iya, iya, iya Terus ada lagi Pak Web Dari Siapa ini ya? Guspur Alat untuk mempersatukan Pelaku spiritual nusantara Pak Web Nah kira-kira apa Pak Web? Karena dengan era saat ini kan banyak perpecahan Banyak hasutan Akhirnya kan menimbulkan konflik antar sesama manusia, antara umat Nah gitu loh Web Ini pertanyaan sebelumnya Mau gue dijawab Pak Web? Simple Kembali kepada identitas jati diri pribadi masing-masing Nah caranya untuk kembali itu Melalui proses seperti apa Pak Web? Karena kadang orang itu tidak sadar diri Untuk melakukan Gimana caranya untuk kembali ke pribadi masing-masing itu kan Kalau gak ada guru kan mereka juga bingung Pak Web? Iya Nah mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan Ya simpelnya harus kunci mas Harus kunci Dalam artian Kumpul Nunggal Suci Kunci ya Kumpul Nunggal Suci Hanya dengan itu Kumpul dengan Suci Suci Iya Oke Next Ini ada dari Teman-teman juga Menyikapi Bazar Yang selalu menjatuhkan rival Pemerintah Itu kan lagi marah Pak Web Jadi Media sosial sekarang kan Memang dijadikan ajang Untuk menjatuhkan Lawan politik Seperti itu Nah untuk menyikapi hal seperti itu Pak Web Itu sebenarnya Pak Web Kalau dalam istilah jawanya Tetap hidup madep mantep Pada lagu diri pribadi Karena memang itu Bumbunya Siapapun dia Bahkan orang awam sekalipun Disadari Enggak disadari Sebenarnya kan berspiritual Seluruh manusia hidup Itu berspiritual Sesungguhnya Mas Ya ini disadari Enggak disadari Hanya saja Bagi mereka yang menyadari Mereka akan mengkhususkan diri Bagi mereka yang Belum menyadari Itu kan dianggap Angin lalu Spiritual itu Angin lalu Padahal Seluruh manusia hidup Itu sesungguhnya berspiritual Tinggal dia menyadari atau tidak Gitu ya Artinya Jangankan yang menyadari Karena sedang berspiritual ya Jangankan yang menyadari Yang tidak menyadari pun Akan menghadapi itu Akan menghadapi Bumbu-bumbu itu Akan menghadapi Apa namanya Seperti yang Dipertanyakan itu Itu adalah Bumbu spiritual Jadi artinya Kita akan Kita akan menyaksikan Orang-orang yang sedang Menjatuhkan atasan Orang-orang yang sedang Menjatuhkan saingannya Itu Kita akan menyaksikan itu Mau gak mau itu Karena memang itu Bumbu spiritual Nah ruginya mereka Yang menjadi bumbu Ruginya mereka Yang menjadi bumbu Nah beruntung kita Yang mau Menerima Bumbu-bumbu itu Untuk bisa Berspiritual Dengan baik Apakah Kita bisa belajar sendiri Untuk melakukan Spiritual yang baik Bisa Caranya seperti apa Coba diterangkan Langkah awal Sadari Bahwa Kita itu Berasal dari suci Berbahan suci Dicipta dengan suci Dan diharuskan Kembali kepada suci Langkah awal Langkah kedua Niatkan diri Untuk Menuju Satu saja Yaitu Tuhan Saya rasa Dua langkah ini Sudah Cukup Untuk pemula Untuk pemula Dua langkah itu Sudah cukup Karena apa Karena jika Dua langkah itu Sudah dilakukan Dia pasti akan Bertemu Akan bertemu Entah itu Dengan seseorang Yang mumpuni Di bidang itu Atau Dengan alam semesta Atau dengan apa saja Intinya seperti itu Berarti Berarti berspiritual Itu bisa Dimana saja Dengan siapa saja Iya Kalau Saya sendiri Seperti saya sendiri Juga Susah sekali Untuk berspiritual Dengan baik Mungkin Pak Web ada Masukan-masukan Positif Untuk orang-orang Yang seperti saya Yang notabene Itu orang yang Apa ya Jauh lah dari Agama Seperti itu Atau dicipta Dengan suci Dan diharuskan Kembali kepada suci Dogmalah Kalau harus didogma Dogmalah otak kita Dengan itu Jangan dengan hal-hal Yang menakutkan Jangan dengan hal-hal Yang negatif-negatif Kemudian Niatkan diri Untuk menuju Satu titik saja Yaitu Tuhan Jangan yang lain Karena Tuhan sendiri Sudah berjanji Jika engkau Mendekatiku Sehasta Aku akan Mendekatimu Sejengkal Itu janji Tuhan Itu pasti Pasti Yang belum saya temukan Itu caranya Sampai detik ini Saya juga belum bisa Nanti ketemu caranya Nanti ketemu caranya Ketika Ketika otak kita Sudah pede Ketika otak kita Sudah pede Tidak kredil lagi Tidak pengecut lagi Terus tujuan kita Hanya satu titik Yaitu Tuhan Nanti ketemu caranya Caranya itu ketemu Karena apa? Karena yang bisa Mengenal Tuhan Hanya Tuhan Artinya ketika ada Seorang makhluk Ingin mengenalnya Dia akan memberikan Cara-cara itu Ini loh caranya Berarti tidak usah Kita kesana Kesana Karena apa? Yang saya tahu Era-era saat ini Pak Web Kita merasakan Bahwa Kita itu merasakan Krisis seorang figur Terutama figur spiritual Memangkannya Ada gak alternatif Untuk kita belajar Tanpa itu semua Karena apa? Yang kita mau contohkan itu juga Kenyataannya kan Seperti itu Bahkan kemarin Belum lama Ada kejadian Seorang Ustadz Menggagai santrinya Santriwatinya Sampai seperti itu Jadi kan Sebagai masyarakat awam Kita itu sudah hilang Ilang rasa Terus kita belajar sama Apa kita mau niru seperti itu? Ini yang Berjadi Permasalahan besar Di benak saya Dan teman-teman Bahkan masyarakat luas Iya Iya bener mas Itu mas Nah mungkin Pak Web Ada solusi-solusi Untuk itu semua Kalau solusi Sudah saya berikan itu tadi mas Ya Mungkin Yang belum itu adalah Pengertiannya Pengertiannya yang belum Pengertiannya seperti ini mas Sesungguhnya Di dalam setiap diri manusia Itu ada sistematik Sistematik Atau sistem otomatis Dan itu di luar rancangan kita Itu asli rancangannya Tuhan itu sendiri Nah ketika Seorang manusia hidup itu Menyadari bahwa Asal-usulnya itu dari Tuhan Lalu menuju kepada Tuhan Ustaz mahasiswa Sistematik itu langsung aktif Otomatis Pak Otomatis Metik itu langsung aktif Tapi kalau tujuannya banyak titik-titik Oh rancangan Apalagi Pemikirannya kerdil Karena Sudah terdogma itu Ini kan Pikiran kita kan jadi kerdil Otak kita jadi kerdil Sehingga Banyak tujuan Titik-titik Titik-titik Begitu titik yang dituju itu Tidak sesuai Kecewa Sakit hati Merana Kalau Jodoh-jodoh lagu Namun ketika Kita menyadari Bahwa kita itu berasal dari Tuhan Lalu kemudian Menuju ke Tuhan Metik itu langsung aktif Percaya deh Buktikan aja Kalau jenengan Tidak percaya Langsung aktif Artinya Secara otomatis Nanti Tuhan akan memberikan sarana-sarana Kalau panjenengan Bisanya Bisanya Berlalu itu Karena dibimbing oleh Seorang guru wujud Tuhan akan memberikan guru Kepada jenengan Gitu ya Katakanlah seperti itu Sederhananya Karena Selama ini mungkin Ada sedikit kesamaan Dengan Pak Webb Saya itu orangnya Gak mudah percaya Itu dia Makanya Kadang Ini mewakili teman-teman juga Mungkin ya Ada rasa Galau Tuhan itu dimana Wujudnya seperti apa Apakah ajaran semuanya itu sama Apakah setiap agama itu mempunyai Poin-poin yang beda Atau gimana Kalau memang iya Kenapa kok Tuhan menciptakan banyak agama Kalau itu gak baik Agama A Agama B Itu yang Yang masih menjadi pertanyaan Setiap hari Di benak hati saya Pak Webb Semacam itu kan menjadi krisis Sebenarnya Saya butuh pencerahan-pencerahan Mungkin dari Pak Webb Nanti bisa mencerahkan Saya sebagai Wakil dari teman-teman yang Mempunyai pertanyaan yang sama Iya Itu tadi Apa namanya Cara atau teknik metiknya Seperti itu Mas Nah kalau Maunya matuk Manual Ya maunya manual Nah Untuk Sistem manual itulah Saya berada disini Jadi kalau bersedia Kalau mau Mari Belajar Belajar bersama saya Saya juga sedang belajar disitu Memang ada Ada langkah-langkah yang harus dilakukan disitu Mas Tapi itu kan manual Yang namanya manual itu kan Harus punya teman belajar Gak bisa sendiri Kalau sistemnya sistem manual Belajar itu harus ada temannya Gitu ya Gak bisa sendiri Kalau sendiri Nanti banyak bingungnya Tetap terselamatkan Mas Kalau Kalau tujuan kita Tuhan Tetap terselamatkan Tapi Apa Proses penyelamatannya itu Ya membingungkan Ya meresahkan Menakutkan Bahkan meragukan Itu prosesnya Mas Tapi tetap selamat Kalau tujuannya Tuhan Itu kalau sistem Otomatis Kalau sistem manual Kan ada teman Jadi Bisa berkurang Karena ada yang diajak bicara Ada yang Ditanya Ya ditanyakan Kan ada temannya Nah disitu Sebenarnya tidak boleh ada guru Mas Tidak boleh juga ada murid Kalau Kalau mengkaji tentang Tuhan Menggunakan guru Menggunakan istilah guru Menggunakan istilah murid Tidak ketemu Tidak ketemu Mas Tidak ketemu Jadi Teman Berarti ada Dua metode tadi ya Iya Metik sama manual Iya Ini mesti harganya beda Ini mesti harganya beda Harga beda Metik manual Kalau harga Kalau harga Kayaknya Tidak ada harganya Tidak ada harganya Jadi saya ulang ya Yang disebut metik Ketika seseorang itu Mencari Tuhan Dan menuju Tuhan Nah kan Tuhan itu sendiri Yang akan menjadi jalan Tuhan itu sendiri Yang akan menjadi jalan Tuhan itu sendiri Yang akan menjadi cara Tuhan itu sendiri Yang akan menjadi tekniknya Gitu Dan Tuhan itu sendiri Yang akan menjadi pemimbingnya Ini sistematik Syeratnya Yaitu tadi Syaratnya Harus bersedia Menyadari bahwa Dirinya itu berasal dari Tuhan Ini di kitab apapun kan diceritakan ya kan, bahwa asal-usul manusia kan dari Tuhan bukan dari batu kan nah ini harus mau menyadari ini mas, harus mau menerima kenyataan ini nah setelah mau menerima kenyataan dirinya bahwa dirinya itu berasal dari Tuhan langkah selanjutnya menuju Tuhan itu metik udah, nah ketika menuju Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cara-caranya, teknik-tekniknya jalannya itu ditunjukkan, nah sama Tuhan itu sistematik nah kalau sistem manual kan butuh teman butuh teman teman seperti apa yang dibutuhkan temannya sudah pernah sampai disitu sudah melalui titik-titik iya, teman yang sudah pernah sampai disitu, kalau teman yang belum pernah sampai disitu, ya podo bingung podo bingung kode-pode belum tekone iya lah terus untuk lah terus untuk mengetahui teman yang sudah sampai disitu gampang gimana caranya pak? caranya ya dia akan mempertemankan diri bukan akan menggurukan diri gitu ya dia akan mempertemankan diri kenapa begitu? karena dia tahu di posisi itu tidak boleh ada guru tidak boleh ada murid selama masih ada istilah guru ada istilah murid enggak akan nyampe enggak akan nyampe jadi harus bagaimana? harus berteman harus berteman berarti istilah-istilah guru dan murid itu ditiadakan enggak, enggak kepake disitu enggak kepake tidak, tidak, tidak tidak 2 selamat menikmati